Oke, kembali lagi di channel Dias Bonsai Kali ini saya akan menjawab pertanyaan sahabat bonsai Ini Dari Ariye Gak unggulan apa om, kalau dari biji Oke, akan saya langsung bahas Kalau yang pertama pertumbuhannya akan cepat Seperti ini Dibandingkan dengan stek atau cangkok Pertumbuhan dari biji, semuanya biji ini lebih cepat Dan yang kedua Seperti ini Bongkel Yang seperti ini Kalau semua dari biji pasti akan seperti ini Ginseng atau Nelo atau bongkel Nah, kalian ini saya pecah batang Kalau untuk jenisnya ini Dolar Pasti kayak gini Kalau dari biji Kalau dari stek atau cangkok Pasti gak bisa kayak gini Ini cuma dari biji aja yang bisa Dan kalau gini dipecah batang Itu kemungkinan Bongkelnya itu besar Tanpa perlu sahabat bonsai itu Kasih disini penghalang Atau ganjelan Gak usah dibelagarin lagi pun juga bisa Ini contoh salah satunya Yang masih kecil Dan kelebihannya ini juga Saat dipecah batang Itu akar yang tumbuh itu besar-besar Kayak singkong Kayak gini Itu dari biji Kayak gini Besar-besar Pertumbuhannya makin cepat Soalnya akarnya besar Kemas itu juga besar Yang cari Kayak gini pun juga dari biji Ini bongkel-bongkel Kayak singkong Atau kayak Gingseng Yakar ini Besar-besar semua Ini adalah ciri-ciri dari biji Dan keunggulannya Ini salah satu contohnya juga Kalau untuk akarnya masih bongkel Disini batang bawahnya Pertumbuhannya ini Bisa dibilang cepat Kalau dari biji Cuma kelemahannya Yang semai biji itu bisa dibilang dikit Soalnya cari bijinya pun juga agak sulit Semainya pun juga agak sulit Jadi bisa dibilang harganya cukup agak mahal Daripada kalian cangkok Atau stek Kalau untuk stek dan cangkok Harganya masih agak-agak murah Kalau biji ini bisa dibilang sulit Kan harus semai lagi Harus cari Harus ini proses yang Agak-agak panjang dikit Oke dan semua bahan Mulai dari stek Biji dan cangkok itu semua Punya kelebihan dan kekurangan masing-masing Tergantung dari sahabat bonsai Ingin mau teknik seperti apa Cocokkan pakai bahan apa Yang ada di rumah Adanya bahan apa Yaitu dimaksimalkan Dibuat Supaya lebih bagus lagi Dan jangan lupa terus berkarya Sekian dari saya Semoga bermanfaat Jangan lupa like, subscribe, dan komen Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!